Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan AC Milan yang meraih kemenangan tandang di pekan ke-30 Liga Italia Ternodai dengan kartu merah yang diterima oleh Zlatan Ibrahimovic Kartu merah diberikan kepada Ibrahimovic secara langsung pada menit ke-60 Dalam kemenangan AC Milan atas Parma dengan skor 1-3 pada Sabtu 10 April 2021 AC Milan mampu memberondong 3 gol ke gawang Parma melalui Anferebic Frank Kesi dan Rafael Leao Tuan-tuan Parma hanya bisa membalasnya dengan satu gol hiburan dari Riccardo Gaglioli pada menit ke-66 Stefano Bioli yang merupakan juru taktik AC Milan pun menjelaskan duduk perkara striker gaiknya yang mendapatkan kartu merah Bioli mengaku sudah berbicara langsung dengan Ibrahimovic terkait apa yang dikatakannya sehingga langsung diganjar kartu merah oleh wasit Ia juga memastikan pembicaraan Ibrahimovic kepada pengadil lapangan tidak ada unsur yang menghina Meskipun demikian, Nakoda Club berjulur Rosneri juga belum mendengar langsung dari Mareska yang memimpin jalannya Laga Parma versus AC Milan Zlatan mengatakan kepada saya bahwa dia membahas sesuatu dengan wasit untuk sementara waktu Tetapi tidak menyukai kurangnya rasa hormat dan sama sekali tidak menghinanya Saya belum berbicara dengan Mareska, jadi saya tidak tahu Ujar Stefano Bioli dikutip dari laman football Italia Zlatan mengatakan kepada saya bahwa hal terakhir yang dia katakan adalah Jadi anda tidak tertarik dengan apa yang saya katakan? Saya tidak ada di sana, jadi saya tidak tahu Ungkap Bioli Dengan ini, berada kabar bahwa Zlatan Ibrahimovic diperkirakan akan mengajukan banding atas kartu merahnya melawan Parma Hal ini karena striker Milan tersebut yakin wasit salah paham tentang apa yang dia katakan Kartu merah yang didapatkan pilar AC Milan Zlatan Ibrahimovic dalam Laga kontra Parma Disebut hanya muncul karena wasit salah mendengar perkataan sang penyerang Zlatan Ibrahimovic diganjar kartu merah oleh wasit Fabio Mareska saat AC Milan bertanang ke rumah Parma Stadion Ennio Tardini pada pekan ke-30 Liga Italia 2020-2021 pada Sabtu 10 April 2021 Amenat pengusiran muncul karena Zlatan Ibrahimovic diduga mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada wasit Dalam laga yang berkesudahan dengan skor 3-1 untuk keunggulan AC Milan Tanpa ampun, wasit Fabio Mareska langsung menjemput kartu merah dari saku bajunya pada menit ke-60 Akan tetapi, dukaan penghinaan Ibrahimovic kepada wasit Fabio Mareska dibantah oleh pelatih asingan Stefano Pioli Zlatan bilang kepada saya bahwa ia mendisukkan sesuatu dengan wasit Tapi tidak menyukur kurangnya rasa hormat dan jelas tidak melakukan penghinaan Kata Pioli seperti dilaksan dari Skysport Italia Berdasarkan ulasan Skysport Italia Kartu merah Ibrahimovic yang memicu kontroversi kemungkinan muncul karena masalah komunikasi semata Usai mendebat wasit soal insiden pelanggaran Ibrahimovic kelihatan berkata Ah, jadi Anda tak peduli dengan perkataan saya? Itu tampak aneh Ibrahimovic mengeluarkan barisan kata tersebut dengan nada menyendir Satu kata yang disebut menjadi pangkal masalah adalah kata aneh Atau dalam bahasa Italia strano Penulis Skysport Italia Zlatan mengucapkan kata strano Tapi yang sampai ke telinga wasit Fabio Maresca adalah bastardo Yang padanannya dalam bahasa Indonesia Bernuasa negatif dan tak perlu dijelaskan lebih lanjut Hukuman untuk kartu merah yang lahir karena tindak tak hormat kepada klub Sepengadil biasanya berupa skor sing larangan bermain dalam dua pertandingan Durasi suspensi bisa berkurang menjadi satu laga lewat jalur banding Jalan itulah yang kini coba ditampu Ibrahimovic dan AC Milan Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini memberikan kabar baik bagi penggemar Rosunari Manajemen klub sedikit lagi mencapai kesepakatan dengan selatan Ibrahimovic yang kontraknya akan habis pada Juni 2021 Dengan Ibra kami hampir mencapai kesepakatan hanya ada beberapa detail kecil yang harus diselesaikan Kata Maldini dikutip dari Football Italia Sky Sport sebelumnya melaporkan AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan selatan dan akan diumumkan dalam waktu dekat Ibrahimovic akan digaji 7 juta euro atau sekitar 119 miliar selama setahun Ada pun laporan Sport Mediaset menyebutkan Ibrahimovic menerima gaji lebih rendah dalam kontrak barunya yang berdurasi setahun Yaitu 6,5 juta euro atau sekitar 111 miliar Akan tetapi jumlah itu belum termasuk bonus 500 ribu euro atau sekitar 8 miliar jika dia membantu Milan lolos dalam Liga Champion Masalah utama di Milan saat ini adalah negosiasi kontrak dengan sejumlah pemain utama Selain Ibra, ada Jen Lugidana Rumah dan Hakan Kalhanoglu yang semuanya akan menjadi akan bebas pada musim panas ini Saat ditanya apakah Maldini kesal pada para pemain yang kebanyakan meminta kontrak kedua tahun daripada komitmen jangka panjang Ia membantahnya Ini pilihan yang harus dibuat setiap orang Saya disini bukan untuk menilai, saya disini untuk melakukan yang terbaik untuk klub Saya juga tahu bahwa Anda membutuhkan dua pihak yang bahagia untuk mencapai kesepakatan Kata Maldini Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan timnya sudah melakukan introspeksi diri dan kini siap meraih kemenangan saat jumpa dengan Parma AC Milan baru saja mendapatkan kekecewaan Usai jadik internasional, mereka berharap bisa meraih kemenangan saat jumpa dengan Sampdoria Sayangnya, niatan itu tak terkesampaian Milan cuma bisa meraih hasil impang dengan skor 1-1 Hasil itu membuat Milan kian tertinggal dari Inter Milan Sekarang ini, setelah Inter Milan menepaskan laga tundanya membuat mereka unggul 11 angka dari Rosuneri Usai hasil impang tersebut, AC Milan sudah melakukan introspeksi diri Hal tersebut dikonfirmasi oleh Stefano Pioli Menurutnya, squad Milan sudah paham kesalahan apa yang mereka lakukan saat berjumpa dengan Sampdoria Sekarang, mereka bertekad untuk tidak mengulang kesalahan itu saat jumpa dengan Parma Sedikit dari segalanya Jawab Pioli ketika ditanya apa salah saat lawan Sampdoria seperti jelas dari Football Italia Tapi kami harus fokus pada pertandingan besok sekarang Jika kami mempertahankan rata-rata poin ini, kami bisa mencapai 80 poin Pertandingan besok rumit, tuturnya Fakta bahwa semua orang kecewa ketika kami menampilkan penampilan buruk adalah salah satu hal yang paling saya sukai dari grup ini Kami tahu kesalahan mana yang telah kami buat dan kami tidak ingin mengulanginya Tegas Pioli Tracker Borussia Dortmund Erling Braut Haaland berpotensi bergabung dengan AC Milan Rosneri punya senjata untuk membuat sang mesin golp melabukan karir di San Siro Haaland memang menjadi komoditi panas setiap bursa transfer dibuka Banyak klub elite Eropa yang berhubung tanda tangan pemuda 20 tahun asal Norwegia itu Mila menjadi salah satu klub yang dikatakan dengannya Apalagi, Rosneri diperkuat rekan senegaranya James Peter Hauke Hauke secara tidak langsung membujuk Haaland main di San Siro Dia yakin, sahabatnya itu akan cocok dengan sepak bola di negeri pesa Saya pikir dia memiliki kualitas untuk bermain di Italia Dia akan sangat senang di sini karena dia kuat dan cepat Kata Hauke dikutip dari Football Italia Usut punya usut, Hauke melakukan karir ke Milan karena bisikan Haaland Dia sempat mengobrol dengan Haaland saat didekati oleh Rosneri Tanpa ragu, Haaland menyarankan untuk menerima tawaran dari AC Milan Hauke akhirnya mengikuti saran sahabatnya untuk menitikar di klub juara Liga Champion 7 kali itu pada musim panas lalu Kami banyak mengobrol, kami saling mengenal dengan baik Ada banyak klub yang tertarik pada saya, kata Hauke Saya berbicara dengannya tentang Milan Dan dia merekomendasikannya kepada saya Dia mengatakan kepada saya bahwa ini akan sulit Tetapi saya akan melakukannya dengan baik, ucapnya Hauke kini menjadi salah satu pemain penting untuk AC Milan Dia sudah menyumbang 2 gol dalam 18 pertandingan Liga Italia sejauh ini Penggawar Real Madrid, Lucas Vasquez, tengah mengalami dilema setelah dirinya memperoleh opsi yang sulit Lucas Vasquez berada dalam situasi wajib memilih Yakni setia bersama Real Madrid atau menuruti kodaan yang dilakukan oleh AC Milan Sebagaimana yang diketahui, belum lama ini pemain yang mengembantukan sebagai winger itu menegaskan bahwa dirinya ingin tetap setia bersama Real Madrid Ikal kesetiaan itu, ia lakukan sehubungan dengan banyak klub yang menaruh minat kepadanya Sebut saja Chelsea, MU hingga AC Milan sudah ngantri untuk mendapatkan jasa Lucas Vasquez Tetapi, Vasquez tampaknya telah mengesampingkan kemungkinan pindah dari Real Madrid Sebab, dia menyatakan ingin selalu menjadi pemain di Los Blancos Saya berkonsentrasi penuh dengan kondisi saat ini Saya sangat menikmati diri saya musim ini karena saya bermain dan itulah yang membuat saya bahagia Ujar Lucas Vasquez dikutip dari laman Sport Mall Perpanjangan kontrak, saya akan selalu menjadi pemain Real Madrid Lanjutnya, sebagaimana yang diketahui Kontrak pemain asal Spanyol itu akan usang pada Juni 2021 nanti bersama Real Madrid Sejauh ini belum ada kontrak baru yang dilatangkan di Vasquez di Madrid Penyerang AC Milan Mario Mazzucic telah berjuang dengan cedera sejak kembali ke Italia Manajemen Rossoneri dikabarkan tidak berencana untuk memperbarui kontranya Mantan striker Juventus itu kembali ke Serie A Italia pada Januari 2021 Ia diharapkan akan membantu meringankan tanggung jawab besar selatan Ibrahimovic di lini depan Mazzucic bermain 89 kali di timnas Kruasia Meraih 4 skudeto dan 3 kopa Italia selama waktunya bersama Juventus Mantan pemain internasional Kruasia itu pindah ke Alduail pada Januari 2020 Tetapi kembali ke Serie A setelah 1 tahun Tapi pelatih Milan Stefano Pioli telah menyelenggar laga tanpa mantan pemain timnas Kruasia itu Selama 10 pertandingan Dan pertandingan berikutnya melawan Parma bisa jadi yang ke-11 Mengutip dari Football Italia Kutuspat mengklaim Mazzucic memiliki peluang untuk membuktikan hilang salah Tetapi klub saat ini tidak berniat memperbarui kontraknya setelah si pemain kembali mengecewakan Pemain berusia 34 tahun itu telah memainkan 5 pertandingan kompetitif untuk dia follow Dan belum pernah mencetak gol dalam balutan selagam Rusuneri AC Milan dikabarkan memang tertarik merekrut Joseph Illisic dari Atalanta Pada perusahaan transform musim panas mendatang Namun hanya jika 2 serut terpenuhi Illisic tampaknya menjadi nama yang menjadi sorotan di seri A saat ini Mengingat Rusuneri begitu santar dikaitkan dengan isu transfernya selama beberapa hari terakhir Sebagai pilihan untuk menambah pengalaman dan kreativitas di lini serang mereka musim depan Kini, Korea Dela Sera memberikan konfirmasi bahwa pemain internasional Slovenia tersebut Kemungkinan akan meninggalkan Atalanta pada jendela transfer yang akan datang lantaran hubungan burunya Dengan pelatih Gian Piero Gasperini Tak hanya itu, klub Bergamo bersebut pun tengah mengetes ombak dengan berbagai tim Apakah mereka bisa melepas bintang veteran yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2022 mendatang Milan merupakan salah satu klub yang tertarik dengan gelandang 33 tahun tersebut Namun hanya jika situasinya memungkinkan Mereka diperkirakan hanya akan menindaklanjuti langkah tersebut jika pembaruan kontrak hak Bahkan Telhanoglu Kandas di tengah jalan dan jika biaya transfernya terjangkau dengan nominal dikisar 5 juta euro atau sekitar 80 miliar Jika dua seri tersebut tak terpenuhi, besar kemungkinan isu tersebut bakal menjadi sebatas wajan belaka Irisik memang mampu menawarkan kualitas dan pengalaman Namun usia membuatnya tak masuk dalam prioritas rosuneri yang lebih menyukai talenta-talenta muda dengan potensi besar Jurnalis Duncan Castles telah mengkonfirmasi bahwa AC Milan dan Inter Milan telah melakukan pendekatan untuk Sergio Aguero Tetapi striker tersebut tidak tertarik untuk pindah ke Italia Castles jurnalis Sunday Times dan Daily Record berbicara di podcast The Transfer Window tentang situasi Aguero Gudang senjata, dalam dunia yang ideal, saya yakin Arteta akan senang jika Anda memiliki Aguero di squadnya Selain para pemain yang sudah dia miliki Tetapi dia menunjukkan elemen kunci di sana, dia mahal katanya Ini banyak uang dalam gaji untuk mengambil Aguero Pemain dengan bayaran terbaik di Manchester City Yang mereka izinkan untuk pergi dengan status bebas transfer dengan banyak klub yang melihatnya dan banyak klub top Meskipun tidak kesepakatan yang pasti saat ini Lanjutnya Dari apa yang saya pahami, Aguero merasa dia dalam posisi untuk mengambil waktu dan memutuskan kemana dia ingin pergi Kami telah memberitahu bahwa dia memiliki pendekatan dari Inter Milan dari PSG selain pendekatan tertarif dari Barcelona Ujannya Dia bukanlah pilihan pertama mereka untuk dibawa ke klub Saya dapat memberitahu Anda jika Milan juga telah menghubunginya dan tertarik dengan ketersediaannya Tambahnya Pemahaman saya adalah bahwa dia tidak terlalu menyukai Serie A Dia pikir dia bisa mendapatkan opsi yang lebih baik dari itu Jelasnya, dari sudut pandang Arsenal Saya tidak melihat mereka mengeluarkan banyak anggaran untuk striker yang memiliki masalah cedera yang konsisten Selama beberapa tahun dan musim lalu Masalah cedera yang sangat lama yang benar-benar mengurangi waktu bermainnya Ucapnya Diumumkan seminggu yang lalu Bahwa Aguero akan pergi ketika kontaknya berakhir pada akhir musim Yang telah memberitahu beberapa klub top mengingat rekor luar biasa pemain berusia 32 tahun itu Sejak pindah ke Inggris 10 tahun lalu terlepas dari masalah cederahnya Pemain Argentina itu adalah pencetak gol terbanyak City dengan 257 gol dalam 384 penampilan Dan ia menjadi pemenang berantai bersama klub Manchester Mengumpulkan 4 gelar Liga Primer, 1 piala FA dan 5 piala Liga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!